Mabes Polri pastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden kericuhan yang terjadi antara warga di Pulau Rempang Batam ke Pulauan Riau dengan aparat kepolisian. Total ada 8 orang yang ditangkap yang diduga sebagai provokator kericuhan. Suasana lokasi terjadi kericuhan di Pulau Rempang dan Galang Batam sudah mulai kondusif. Petugas kepolisian masih berjaga, sementara warga juga bertahan meski sempat dipukul mundur polisi. Dari peristiwa ini polisi tangkap 8 warga Rempang yang diduga sebagai provokator. Sementara tidak ada korban dalam bentrokan ini. Tidak ada korban baik di pihak masyarakat maupun di aparat keamanan. Jadi itu tidak benar, ada siswa pingsan, kemudian apalagi ada yang menginformasikan ada seorang bayi meninggal, itu tidak benar. Karena 8 orang tersebut membawa beberapa senjata tajam, ada yang membawa ketapel, ada yang membawa batu, dan membawa barang-barang atau benda-benda yang berbahaya. Kericuhan antara aparat gabungan dengan warga terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Kamis kemarin. Insiden tersebut terjadi saat warga yang tidak terima saat petugas badan pengusaha melakukan pengukuran lahan terkait proyek Rempang Eco City. Randy Anto melaporkan untuk NET.